Pemerintah Kabupaten Muko-Muko melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyatakan hasil akhir jumlah pendaptar untuk calon peserta tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sudah diumumkan. Sebanyak 1.575 orang dinyatakan memenuhi syarat dan 405 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dari data bahwa untuk jumlah keseluruhan pendaptar ada 2.174 calon peserta dengan rincian dari formasi guru sebanyak 819 orang, dari formasi kesehatan sebanyak 437, dan formasi teknis sebanyak 918 calon peserta. Disampaikan Niko Hafri selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muko-Muko bahwa hari ini, Minggu 22 Oktober merupakan hari terakhir masa sangga. Sehingga para calon peserta yang TMS masih bisa memanfaatkan waktu tersebut. Permasalahan paling banyak pada calon peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah kesalahan dalam melakukan upload berkas seperti masalah matrai, kemudian relevansi pengalaman kerja yang tidak sesuai dengan yang telah disarankan. Untuk calon peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, jumlah terbanyak adalah formasi teknis, dengan jumlah 300 orang peserta. Kemudian untuk formasi kesehatan ada sebanyak 92 orang dan formasi guru sebanyak 13 calon peserta. Jadi terkait dengan masa sangga, sesuai dengan jadwal yang ada, peserta pelamar yang berdasarkan data TMS itu sekitar kurang lebih hampir di angka 300an. Dan sampai dengan kemarin itu sudah menyanggah kurang lebih sekitar 80 peserta yang melakukan pesanggaan. Dan rata-rata, sanggaan yang disampaikan tidak terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam matrai, jadi penggunaan matrai, dokumen-dokumen yang tidak dimatrai. Jadi masih bisa kita berikan kesempatan, toleransi untuk bisa menunjukkan dokumen yang sudah disesuaikan dengan peseratan yang ada. Dan yang paling sangat banyak pertanyaan adalah terkait dengan relevansi. Jadi masih... Ringo Dwi Septio, RBTP melaporkan.